Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai anak umi semuanya Apa kabar? Tetap sehat kan? Nah kembali lagi bertemu dengan Umi Latifah disini Dalam pelajaran Bahasa Indonesia Nah yang hari ini kita masih membahas Masalah teks laporan hasil observasi Semoga kamu nanti bisa mengikuti video yang di sampaikan Dan selamat menyaksikan Baiklah Hari ini kita akan melanjutkan Pelajaran kita yang lalu Yaitu membahas masalah Teks laporan hasil observasi Nah disini Kita akan membahas Masalah struktur Teks laporan hasil observasi Nah anak-anak semua Struktur teks laporan hasil observasi itu Dibangun dengan tiga struktur Yang pertama itu adalah Definisi umum Definisi umum Atau pembuka Nah disini anak-anak semuanya Maksudnya itu adalah Definisi umum itu Di pembuka inilah kita memperkenalkan Apa-apa yang telah kita observasi Ya apa-apa yang telah kita lakukan Atau kita melakukan percobaan tersebut Atau penemuan Ataupun penelitian tersebut Nah di definisi umum inilah kita perkenalkan Ya disini kita jabarkan Apa-apa Tentang yang kita observasi tersebut Selanjutnya Yang kedua yaitu Definisi bagian Ya Di definisi bagian ini Disini nanti Semua yang sudah kita observasi Yaitu Disinilah di bagian ini Akan kita bahas penjabarannya Pembagian-pembagian dari Apa-apa yang telah kita observasi Ya misalnya Yang tadi kita observasi itu Misalnya masalah Tumbuhan Tumbuhan misalnya tumbuhan herbivora Nah disini Di definisi ini Di bagian ini Kita juga menjelaskan bagian-bagian dari Herbivora tersebut Oke Selanjutnya Definisi manfaat Ya Setelah definisi umum bagian Dan terakhir ini manfaat Disini ini sama dengan penutup Ya maksudnya disini Di manfaat ini Disini Hasil observasi yang telah kita lakukan tersebut Harus ada manfaatnya Ya harus ada manfaatnya Baik itu untuk kita sendiri Ataupun Kepada orang lain Ya kepada hal layak ramai Yang membaca Ataupun Ya nanti Menyaksikan Struktur laporan hasil observasi kita Oke Ya anak-anak semuanya Inilah tiga Tadi tiga struktur teks laporan Hasil observasi Ya ada tiga ini Strukturnya Kita lanjut Yang ke Selanjutnya itu Yaitu Ciri kebahasaan Teks laporan hasil observasi Kumi singkat ya anak-anak Teks laporan hasil observasi Jadi TLHO Nah Disini Cirinya itu Ciri kebahasaannya itu Ya Yang pertama Menggunakan Frase nomina Frase nomina Ini adalah Ya itu Tingkatan kata Yang lebih dari dua kata itu Frase Namanya nomina Ini berarti kata benda Jadi Anggrek bulan Ini Frase nomina Contohnya Anggrek bulan Ya kan Tuh Nah jadi Disini Yang akan dibahas Misalnya Dalam teks laporan hasil observasi itu Mengenai Anggrek bulan Nah Selanjutnya Yang kedua Itu Menggunakan Verba Relasional Verba ini berarti Kata kerja Yang Relasional Seperti Misalnya Iyalah Merupakan Adalah Atau yang lain-lain Itu nanti Banyak lagi Itu nanti contohnya Ya Nah contoh yang agak panjangnya Disini Umi lihatkan Yaitu Anggrek bulan Ataupun Pelao Napsis Adalah Sebuah tanaman Indah Ya ini contohnya Jadi Disini Yang menggunakan Verba Relasional Itu Adalah Nih Adalahnya ini Oke Nah Itu Kita lanjut lagi Yang Ketiga Yaitu Menggunakan Verba Aktif Verba Aktif Berarti Kata kerja Aktif Alam Untuk Menjelaskan Perilaku Seperti Perilakunya itu Seperti Ya Bertelur Jadi Maksudnya disini Adalah Verba Aktif Alam Ya Yang bersifat Alami Ya Seperti Misalnya Bertelur Membuat Hidup Makan Dan Lain-lain Ya Ini Ini Ciri-ciri Kebahasaan Yang ketiga Kita lanjut Ciri Kebahasaan Selanjutnya Itu Yang keempat Menggunakan Kata Penghubung Yang Menyatakan Tambahan Dan Serta Dan Serta Perbedaan Dan Ini Berbeda Dengan Ini misalnya Contoh-contohnya Itu ini Ya Kata Penghubung Itu Dan Serta Berbeda Dengan Nah Inilah Kata Penghubung Ya Oke Selanjutnya Yang nomor 5 Menggunakan Paragraf Dengan Kalimat Utama Untuk Menyusun Informasi Utama Diikuti Rincian Aspek Yang Hendak Dilaporkan Dalam Beberapa Paragraf Ya Menggunakan Paragraf Ya Jadi disini Kalau kita Membuat Teks Laporan Hasil Observasi Ini Berupa Paragraf Ya Paragraf Pertama Nanti Setelah Paragraf Pertama Itu Tadi Di Definisi Umum Lanjut Ke Paragraf Kedua Yaitu Definisi Bagian Dan Selanjutnya Ke Definisi Manfaat Ya Kembali Ke Struktur Tadi Tapi Dia Berbentuk Paragraf Oke Selanjutnya Yang Terakhir Menggunakan Kata Keilmuan Atau Teknis Seperti Misalnya Kata Keilmuan Itu Berarti Kata Yang Ada Di bidang Bidang Tertentu Nah Misalnya Herbipora Ini Kata Keilmuan Maaf Keilmuan Di bidang Biologi Mutualisme Juga Dalam Bidang Biologi Ya Itu Dalam Pelajaran Biologi Itu Nanti Pasti Akan Kamu Pelajari Ataupun Memang Sudah Kamu Pelajari Nah Ini Dia Ada 6 Ciri Kebahasaan Dari Teks Laporan Hasil Observasi Ya Kamu Perhatikan Bagus Bagus Apa Ciri-ciri Kebahasaan Tersebut Nah Selesai Itu Kita Lanjut Yang Selanjutnya Yaitu Menyusun Teks Laporan Hasil Observasi Menyusun Teks Laporan Hasil Observasi Nah Disini Ya Sarat-saratnya Kita Untuk Menyusun Teks Laporan Apa Hasil Observasi Tersebut Yaitu Yang Pertama Memiliki Susunan Struktur Teks Yang Urut Dan Lengkap Ya Kita Harus Memiliki Atau Menyusun Itu Dengan Struktur Yang Urut Urutan Urut Itu Dari Tahap Pemula Selanjutnya Dan Sampai Tahap Penutup Kembali Ke Struktur Tadi Ya Selanjutnya Dalam Struktur Teks Tidak Ada Kesimpulan Tidak Ada Kesimpulan Dan Penutup Nah Jadi Disini Tidak Ada Kesimpulan Dan Penutup Dalam Pembuatan Teks Laporan Hasil Observasi Ya Misalnya Tidak Tidak Ada Itu Yang Penutupnya Itu Atau Kesimpulannya Itu Tidak Itu Hanya Berupa Hasil Observasi Apa Yang Telah Kita Temukan Itulah Yang Kita Laporkan Selanjutnya Yang Ketiga Di Dalam Tidak Ada Opini Dari Opini Opini Ini Sama Dengan Pendapat Tidak Ada Pendapat Dari Penulis Ya Tidak Ada Pendapat Jadi Ini Bukan Pendapat Kita Yang Kita Lakukan Tapi Sesuai Dengan Pengamatan Ya Penelitian Observasi Kita Itulah Yang Kita Tampilkan Ya Tidak Kita Kalau Opini Kita Berarti Kita Bisa Mengada Ada Kita Bisa Membuat Apa Apa Saja Menurut Kita Nah Disini Tidak Oke Selanjutnya Yang Keempat Teks Menjelaskan Sebuah Informasi Yang Benar Adanya Atau Sesuai Dengan Fakta Jadi Maksud Disini Berarti Informasi Yang Benar Adanya Dan Sesuai Dengan Fakta Itu Tadi Ini Kelanjutan Dari Yang Ketiga Tidak Boleh Opini Tetapi Harus Sesuai Dengan Fakta Atau Informasi Yang Benar Informasi Yang Benar Benar Kamu Saksikan Dan Kamu Dengar Itulah Dia Ini Saran-saran Dalam Penyusunan Teks Hasil Observasi Nah Kita ke Yang terakhir Yaitu Langkah-langkah Penyusunnya Itu Langkah-langkah Dalam Penyusunan Teks Hasil Observasi Yang pertama Itu Menentukan Topik Ya Menentukan Topik Maksudnya Disini Sebelum Kita Melakukan Penelitian Tersebut Harus Kita Tentukan Topik Yang Apa Yang Kita Pilih Misalnya Kita Akan Membahas Ataupun Apa yang Akan Kita Observasi Kita Tentukan Dulu Topiknya Atau Kita Tentukan Dulu Objeknya Oke Nah Barulah Selanjutnya Kita Membuat Judul Membuat Judul Judulnya Setelah Kita Dapatkan Topiknya Atau Objeknya Selanjutnya Membuat Kerangka Teks Dibuatlah Kerangka Teks Kerangka Teks Itu Misalnya Apa-apa Yang Akan Kita Lakukan Atau Kita Observasi Kita Susunlah Kerangkanya Secara Sistematis Secara Sistematis Selanjutnya Menyusun Teks Berdasarkan Gagasan Utama Menyusun Teks Berdasarkan Gagasan Utama Gagasan Utama Disini Itu Bisa Dikatakan Sama Dengan Pokok Ataupun Tema Ataupun Inti Dari Pembicaraan Itulah Yang Kita Lakukan Atau Itulah Yang Akan Kita Susun Berdasarkan Gagasan Utamanya Nah Yang Terakhir Disini Adalah Meneliti Kembali Hasil Penulisan Teks Setelah Kita Melakukan Langkah Langkah Yang Satu Sampai Empat Setelah Mau Hampir Selesai Baru Terakhir Kita Teliti Kembali Ataupun Kita Periksa Kembali Apa-apa Yang telah Kita Buat Atau Apa-apa Yang telah Kita Lakukan Agar Nanti Hasil Yang kita Capai Ataupun Hasil Yang kita Dapat Lebih Baik Lagi Atau Bisa Di 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 Pertanggungjawabkan Kebenarannya Oke Sampai Disini Pelajaran Kita Hari ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi